Intro Untuk kamu yang pecinta film, jangan lupa nonton film-film yang ada di bulan Juni Karena banyak banget film yang keren Penasaran apa aja? Ini dia Sebenernya sih... Ada yang gue belum pernah cerita ke siapa-siapa, Bi Apa, Njel? Gue belum pernah pacaran Kok sama? Eh, maksudnya kok bisa? Radit Yadika kembali lagi ke layar lebar pada lebaran tahun ini Ia kembali dengan film single part 2 Yang merupakan sequel dari film dengan judul yang sama Single part 2 masih bercerita tentang seorang jomblo bernama Abby yang belum pernah pacaran sama sekali Nah, kali ini sudah mulai ada cewek yang suka sama dia loh Yaitu Angel yang diperanin oleh Anissa Rawless Bahkan keduanya sampai pergi ke Bali Bapak-bapak sudah Emang kenapa? Ini kan magic mushroom Yang bikin orang halusin nasi Di dunia ini cewek itu bukan cuma Angel, Bi Kayaknya gue harus ngebuka mata lo deh Biar lo tau di dunia ini tuh banyak pilihan Lo bisa ikut batang ceri ini pake lidah gak? Masa kata orang kalo bisa Berarti ciumannya jago banget? Masa? Iya Hmm, bisa gak ya sequel ini sesukses film pertamanya Yang ditonton 1,3 juta orang Oh iya, buat para fans Aditya Dika Film yang bakal tayang pas lebaran ini Akan jadi film terakhir sebagai seorang jomblo Jadi jangan sampai kelewatan ya Aku disini, tak berjungi sendiri Mereka senang, kesiapa-mengapa Aku disini, menjilat matahari Bunda, cincanap! Cangdo, pokok mana udah pulang nih? Sini bah, kasar-kasar ya? Gak usah nak, berat Jujur aja, Dul Satu lagi nih, sequel yang bakal hadir di hari lebaran nanti Yaitu Sidul The Movie 2 Kalau andai kata si Han ngajak lo ke luar negeri Nah, ajak gue Kalau kagak Kalau udah nonton si Sidul Movie pertama Pasti penasaran banget kan Mau nonton yang kedua ini Soalnya kita bakal tau Soal cerita lanjutan anaknya Sidul Yang akhirnya datang dari Belanda ke Jakarta Untuk pertama kalinya Nah, makanya jangan sampai lewat Mas tanggal 4 Juni nanti Apa-apa, penumpang sekarang itu pada pala pilih Kalau lihat supirnya jelek Pasang di cancel ya kita Abang selama di Belanda tuh Kirim W.A. Katun sama siapa lagi? Ngapa si Sidul pakai foto-foto segala? Hah? Abang ada niat? Sidul The Movie kedua ini Tentunya bakal tetap dibintangi oleh Rano Karno, Cornelia Gata, Maudikus Naidi Sampai Ray Bong yang memerankan putra si Sidul Penasaran juga kan? Nanti si Sidul sama siapa ya? Sarah? Atau Jenab? Do you still love Dul? Kenapa kamu tanya begitu? Kamu suka film berjendah horror komedi enggak? Nah, satu lagi nih Film yang bikin kamu bingung di lebaran nanti Judulnya Ghost Writer Film ini dibintangi Tatiana Safira Yang memerankan seorang penulis novel bernama Naya Yang menemukan sebuah buku diari tua Jadi, makannya apa dong? Dulu saya sukanya rawon Pantesan aja ada makanan rawon setan Diari yang dipenuhi cerita menyakitkan itu Ternyata memiliki hantu baik hati bernama Gali Yang diperankan oleh Gepa Mungkas Naya pun mulai dihantui Tapi bukan oleh Gali saja Tapi juga oleh Bening Hantu wanita yang menyeramkan Loh, terus komedinya dimana ya? Makanya nonton film Ghost Writer mulai 4 Juni nanti Kenapa nggak direvisi? Diubah Ibunya dibikin lebih sadis itu Kamu tuh umben Nggak kerja di rumah Lagi mau menghindar dulu dari Gali Gali? Oh iya Film ini diprodusuri oleh Ernest Prakasa Jadi pasti kocak banget Spesial banget sih Gali ini Gali tuh hantu, Vin Kembali, Kak! Amas amat, kayak nggak ada semangat hidup Semangat mati Ya maksudnya semangat lah pokoknya Buat para pecinta action yang dibalut komedi Pasti suka banget nih sama hit and run Yang juga bakal tayang pas lebaran Hit and run diisi sama bintang-bintang top Indonesia Mulai dari Joe Taslim, Tatiana Zafira, Jeffrey Mikol, Chandra Liao Sampai Yayan Ruhian yang baru saja sukes di film John Wick 3 Hit and run bercerita tentang seorang polisi selebriti yang punya reality show sendiri Ia pun ditugaskan memenangkan seorang gembong narkoba yang baru kabur dari penjara Nah sang polisi pun akhirnya harus bekerja sama dengan seorang penipu, pemain skateboard, dan penyanyi dangdut untuk menuntaskan kasus ini Terus gimana ya film action komedi pertama di Indonesia ini? Bikin penasaran aja sih Bikin penasaran aja sih Jangan, gong, 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 gong Bikin penasaran aja sih Pasti kalian udah liat dong trailer yang ini? Yap, ini adalah film terlanjutan X-Men yang diberi judul Dark Pony Film ini terjadi 10 tahun setelah X-Men Apocalypse Sebagai pahlawan nasional, X-Men diutus menyelesaikan misi penuh resiko Ketika melakukan misi penyelamatan di luar angkasa Pesawat mereka tiba-tiba dihantam jilatan api matahari Saat itulah Jane Grey kehilangan kendali atas kemampuannya Sehingga keluarlah sosok klinik siang memiliki kekuatan menghancurkan luar biasa For your information ya Film ini akan jadi akhir perjalanan X-Men bersama Vox Sebelum akhirnya bergabung dengan Marvel Cinematic Universe ke depannya Buat para fans X-Men, jangan sampai lewati Dark Phoenix mulai 7 Juni mendatang Pasti udah gak asing dong sama MIB? Nah, kali ini Man in Black agak berbeda dari 3 film sebelumnya Sesuai dengan judulnya Man in Black International Sekarang kita mengikuti pasukan Man in Black di kota London Yang menurut aku sempurna untuk pekerjaan ini Kamu benar-benar mempunyai pukul black? Ini akan menjelaskan semua masalahmu Tidak, tapi aku baik-baik saja pada kamu Oh snap! Oh snap! We are a rumor Agen rahasia pembasmi alien ini akhirnya harus keliling dunia Demi menghentikan pembunuhan alien secara berantai Dua bintang Marvel yaitu Krim Hemsworth dan Tessa Homson Menjadi bintang utamanya Chris sebagai Edge, seorang agen terbaik di MIB London Sedangkan Tessa sebagai M, agen baru di tempat tersebut Sudah pas di MIB International Bakal kocek banget dan penuh spesial efek Yang luar biasa keren Pasti bener-bener nonton kan? Rencananya film ini akan tayang mulai 12 Juni mendatang Terima kasih telah menonton! Mereka adalah Men in Black Men in Black Men in Black Men like the tables have turned Men like the tables have turned Men that was an incredible catch Ini dia nih yang ditunggu-tunggu pas liburan sekolah kayak gini Toy Story balik lagi Toy Story masih bercerita tentang mainan koboi bernama Woody Dan astronot bernama Buzz Lightyear Kali ini petualangan Toy Story bercerita tentang usaha Woody Membawa kembali Forky Sebuah mainan DIY keperlukan Bonnie pemilik mereka Tapi mereka akhir tersesat nih Buzz dan temen-temennya pun berusaha mencari Woody Saat itulah banyak kejadian seru, lucu dan pastinya menyedihkan tercipta Jadi Toy Story ini tidak hanya untuk anak-anak Tapi cocok juga untuk para pecinta film animasi On the inside There's so much fluff We have to find him, mom Bonnie needs Forky Aw, Sheriff Woody always coming to the rescue That's gonna be quite a jump for you and Duke For me Let's kaboom Toy Story 4 Toy Story 4 rencananya akan tanya di bioskop Indonesia mulai 21 Juni nanti Ayo kita nonton petualangan Woody kali ini Yeay There you go Where did you two come from? What we're not doing that Wah, abis itu baru ternyata filmnya keren-keren banget Terutama film Indonesia Kalian jangan lupa ajak sahabat sama keluarga juga untuk nonton film Indonesia Dan jangan lupa untuk subscribe to channel viva.co.id Like, share, and comment video ini pastinya Viva.id number one See you, temen Bye-bye